Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini saya mau review SUV dari Toyota, ada Fortuner GVMT Turbo ya, 2014. Ini yang facelift, faceliftnya itu dulu, kalau nggak salah velgnya udah smoke begini ya. Modelnya, terus ada emblem TRD di sana, dan sudah ada hoodscope di sini ya, VNT gitu. Ini variasi, headlamp seperti ini, ini ada variasinya juga ya, headlamp kiri. Terus ada fog lamp, ada sensor parkir di depan juga ya, di masing-masing sudut. Ini sesinya masih 2500 ya, ini velgnya keren banget sih ya, dia pake ban AT ya, ukurannya ring 17. Ada footstep-nya, footstep-nya kuat banget nih. Oke, spionnya ada lampu sense warna bodi ya, kaca film talang air lengkap, ada roof rail juga sana. Kembali kita lihat dalamnya, dulu masih inget, di Toyota terakhir jual 2014 manual, waktu itu TRD ya. Seperti ini persis ya, ini door trim masih ori, ada power window auto ya, ini central lock, window lock ya. Ini central lock-nya ini, ini window lock-nya ini, kemudian ada electric mirror, atau street track ya, ini untuk lampu di speedometer. Chalk-nya sudah bisa diantur ketinggiannya, naik turun, declining dan sledding, ini chok-nya masih original. Ini rem dan gas-nya ya, ini untuk buka tanki solar, ini untuk buka kap mesin. Ini diinjek nggak apa-apa mas, kuat naik, kuat. Oke, ini dia untuk steer-nya masih original, ada switch audio di steer ya, dia sudah bisa tilt dan, oh hanya tilt ya, jadi belum dalescoping ternyata. Sini ada untuk rokok, atau bisa untuk charge. Sini ada menyalakan sensor parkir, ini untuk menyalakan AC belakang, ini untuk sudut parkirnya ya, sensornya. Ini ada soket 12V, AC-nya digital ya, audio juga, sepertinya ini masih bawaan Toyota, ini untuk rear revoker, ini tuh hasard. Ini sudah airbag, ini hitam dashboard-nya, sama coklat ya, kepaduannya ya, banyak warna coklat. Ini armrest, berserta tempat penyimpanan, ini untuk hand-ramp, ini tuas transmisinya. Kilometernya nanti saya cantumkan di deskripsi video mungkin ya teman-teman ya. Ini kacemat-kacematah, lampu baca, sun visor-nya sudah ada cerminnya, gitu ya. Oke, kita lihat, ini masih ada manual book-nya ya. Coba kita lihat belinya dari mana. Dari mana ini? Ciambar, Ciambar, Kampung Kotang, sih mana ya? Tidak tahu di mana nih. Sepertinya daerah Jakarta atau mungkin Jawa Barat kali ya. Oke, kita lanjut ke baris kedua teman-teman. Untuk Fortuner VNT, GVNT, diesel Matic ya. Ini door trim, sisi belakang juga Mas Yori ini. Bahan halus ya, ini ada cup holder, ada speaker. Kemudian ini cok baris keduanya. Terus ada armrest di sini. AC-nya sampai di baris ketiga nanti ya. Oke, mantep nih teman-teman. Kita lanjut ke belakang, ini ban kanan belakang ya, remnya sudah sakram juga sama. Ini bagian belakang, ada bumper belakang tambahan, sensor parkir 4 titik. Terus swiper belakang, ada rear defogger spoiler. Lampu-lampu belakang masih oke semua, ini yang dari kiri ya. Tengki solarnya dari sebelah kiri ya. Ini bagasinya yang kita buka ya. Wah, ini mantep. Ini coknya bisa dilipat seperti ini atau seperti ini ya. Seperti kayak Innova. Nanti tempat penyimpanan kunci juga ada di sini ya. Tongkrak dan lain-lain juga di sini. Itu aja teman-teman untuk review singkat dari Toyota. Fortuner GVNT Turbo Diesel Matic 2014. Warna putih. Untuk harganya nanti saya cantumkan di deskripsi video. Terima kasih, sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.